Informasi pertama untuk Anda datang dari Presiden Jokowi yang beberapa waktu lalu baru saja mencabut peraturan Presiden tentang investasi baru dalam industri minuman kerasi yang mengandung alkohol. Kebijakan tersebut bukanlah kebijakan pertama yang dikeluarkan, tapi lalu dicabut kembali oleh Jokowi. Ada beberapa kebijakan yang menuai kontroversi di tengah masyarakat hingga akhirnya dicabut. Berikut adalah sederet kebijakan yang sempat menuai pro dan kontra di masyarakat. Yang terbaru adalah kebijakan terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras. Aturan itu menuai protes dari sejumlah kalangan, termasuk ormas Islam. Beberapa di antaranya adalah Nadatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya. Hingga akhirnya peraturan Presiden itu dicabut pada selasa 2 Maret 2021. Kemudian peraturan uang muka mobil pejabat yang dikeluarkan pada 23 Maret 2015. Peraturan itu mengatur tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan. Perpres ini mengundang banyak kritik yang menganggap Presiden tidak peka terhadap kesulitan rakyat. Saat itu rakyat sedang berjuang lantaran kenaikan harga BBM. Perpres ini kemudian dicabut oleh Jokowi, lantaran dianggap diterbitkan di waktu yang kurang tepat. Selanjutnya kebijakan kenaikan harga BBM subsidi yang dikeluarkan pada 10 Oktober 2018. Tiga hari setelah perpres ini dikeluarkan, Jokowi mendapat banyak penolakan. Hingga akhirnya perpres ini dibatalkan. Staff khusus Presiden bidang ekonomi ketika itu Erani Yustika mengatakan pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik. Erani menyebut dalam kebijakan harga BBM terdapat 3 poin yang menjadi pertimbangan. Pertama, Presiden meminta kementerian ESDM menghitung secara cermat dinamika harga minyak internasional termasuk neraca migas secara keseluruhan. Kedua, Kemenko diminta menganalisis kondisi fiskal secara keseluruhan agar tiap kebijakan yang dikeluarkan termasuk harga BBM tetap dalam koridor menjaga kesehatan fiskal. Yang ketiga, tentunya memastikan daya beli masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.